Kualitas proyek peningkatan ruas jalan Wates arah Kabupaten Tanggamus yang terletak di kecamatan Weiratai Kabupaten Pesawaran Lampung itu sangat diragukan. Hal itu berdasarkan laporan masyarakat desa setempat bahwa pekerjaan proyek jalan tersebut 50% diduga menggunakan adukan pasir yang memiliki tanah lumpur kering. Dari laporan masyarakat desa tersebut kepada lembaga GMB Distrik Pesawaran mengatakan bahwa proyek peningkatan ruas jalan Wates Weiratai itu diduga asal jadi, dan dalam pelaksanaan proyek yang dikerjakan tersebut diduga mengejar keuntungan. GMPI berharap kepada pemerintah dengan APH untuk melakukan peninjauan di tempat lapangan terkait pembangunan ruas di Wates Tanggamus yang diduga tidak sesuai dengan spek atau diduga kurang berkualitas. Namun, ini dana cukup fantastis, tapi terkesan ini pembangunan asal-asalan. Jadi kami sangat berharap kepada pihak pemerintah dengan APH untuk meninjau. Bila mana ini tidak dijauh, kami akan melakukan langkah-langkah tentunya kami akan melakukan aksi untuk mencarikan sesuai dengan aturan-aturan ketentuan dalam pelaksanaan proyek pembangunan rigid beton yang sebenarnya, sesuai dengan standar aturan-aturan yang sebenarnya. Selain itu, Ketua Lembaga GMPI Distrik Kabupaten Pesawaran, Hidayatul Aula juga mengemukakan bahwa, material pasir jalan pengecoran dan pemasangan talut proyek jalan itu dicampur. Dirinya juga mengatakan bahwa selain pasirnya kurang kualitas, adukan semen juga kurang optimal. Kami mewakili dari masyarakat setempat berharap kepada pihak media agar dapat melihat dan mengambil gambar pekerjaan pada saat ini, katanya pada Jumat 17 November 2023 tadi siang. Dokumentasi pengambilan gambar dan simpel oleh Lembaga GMPI Distrik Pesawaran di ruas Jalan Wates arah Kabupaten Tanggamus itu mendapatkan tanggapan komunikasi yang terstruktur, di mana Oknum Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pesawaran mengkoreksi fungsi Lembaga GMPI Distrik Pesawaran, mereka secara aktif berargumen untuk atau melawan suatu masalah atau topik terkait kualitas. Perdebatan terkait kualitas adukan semen dalam pemasangan talut jalan itu disayangkan hanya menghabiskan anggaran alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada pembangunan jalan ruas Watesway Ratai. Kata Bapak ini nggak masuk. Kata Bapak ini nggak masuk. Sekarang Pak, saya jelasin dulu satu. Bapak-bapak ini sesekan di sini. Kapurannya ini untuk perekat sama peningkat. Apa yang di dekat? Apa yang diikat? Saya tanya terus sama Bapak. Ya akhirnya kalau saya kan untuk perekat yang berkualitas. Kesini juga jawabnya, jangan nanya saya sendiri. Perekat yang berkualitas. Ini gunanya untuk apa yang di luar ini? Ya untuk perekat. Ya sekarang saya tanya. Ini sudah nggak waktu kualitas. Saya sudah ke apa dulu. Kalaupun pakai tanah dia pun nempel dia. Ini saya tanya dulu. Kita ngomongin banget campuran ya. Ini campuran semen. Ini ditarik, dipecahir. Nah, ini kan yang di ujung. Sekarang saya tanya. Ini campuran semen. Gunanya untuk apa? Saya tanya sama Bapak. Yang Bapak protes untuk apa? Ini terkena-kena batu. Ini terkena antara batu. Ini terkena antara batu sama Batu. Kan ini pasangan batu ya. Bener nggak? Sekarang saya tanya sama Bapak. Yang direkat antara batu sama batu. Ini semennya. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Enggak bener. Saya tanya dulu. Bener nggak Pak. Betul nempel. Tanpa ini pun nempel dengan tanah dia pun nempel. Tapi yang dimaksud adalah kualitasnya Pak. Kualitas pasirnya Pak. Kualitas pasirnya Pak. Itu dulu. Yang kita ngungin di sini apa dulu? Saya tanya. Adukan. Adukan semen. Iya. Gunanya apa? Untuk perkat Pak. Pengikat. Dengan batu. Setelahnya ada semen. Pak. Ini Pak. Oke ya. Ini kalau adukan. Namanya adukan. Ada tekanan. Itu nggak bakal lepas. Nih. Ini nggak bakal lepas. Kalau abang ambil ya. Rontokan. Ini rontokan. Ini lepas. Karena dia nggak ada tekanan. Terus kegunaan ini untuk apa? Maka saya tanya tadi. Kegunaan ini untuk apa? Perkat ini. Antara batu dengan batu. Selain itu, Ketua Lembaga GMB Distrik Kabupaten Pesawaran, Hidayatul Aula juga mengemukakan bahwa, material pasir jalan pengecoran dan pemasangan talut proyek jalan itu dicampur. Dirinya juga mengatakan bahwa selain pasirnya kurang kualitas, adukan semen juga kurang optimal. Kami mewakili dari masyarakat setempat berharap kepada pihak media agar dapat melihat dan mengambil gambar pekerjaan pada saat ini, katanya pada Jumat 17 November 2023 tadi siang. Dokumentasi pengambilan gambar dan simpel oleh Lembaga GMB Distrik Pesawaran di ruas Jalan Wates arah Kabupaten Tanggamus itu mendapatkan tanggapan komunikasi yang terstruktur, di mana Oknum Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pesawaran mengkoreksi fungsi lembaga GMB Distrik Pesawaran, mereka secara aktif berargumen untuk atau melawan suatu masalah atau topik terkait kualitas. Perdebatan terkait kualitas adukan semen dalam pemasangan talut jalan itu disayangkan hanya menghabiskan anggaran alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada pembangunan jalan ruas Wates W. Ratai. Perdebatan yang dilakukan oleh pihak Oknum Dinas PU Bina Marga Pesawaran terkait kualitas kepada lembaga GMB di lapangan itu bukan hanya pertukaran pendapat biasa, melainkan proses yang dilakukan dengan tujuan untuk membela subkon jalan. Proyek peningkatan ruas jalan Wates arah ke Kabupaten Tanggamus yang terletak di Kecamatan W. Ratai Pesawaran Lampung itu dikerjakan oleh CV Dokoba Corp. dengan nomor kontrak PPK Garing, KTR Strip DAK, Strip BM 05 Garing PU, Strip PSW Garing 2023, dengan masa kerja selama 120 hari, anggaran sebesar Rp 4.882.255.000. Dengan adanya dugaan material proyek pasir yang bercampur dengan tanah dan adukan yang tidak optimal itu, Ketua Lembaga GMB Distrik Pesawaran menambahkan bahwa jika ini semua dari Dinas PU Pesawaran tidak dapat mengambil langkah perbaikan dalam pengerjaan maka, Kami dari Lembaga GMB bersama Lembaga GMB dari berbagai kabupaten kota di Lampung akan menyampaikan hal itu kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Pesawaran melalui aksi damai, tutupnya. Dari Pesawaran Tim Telusur Bintang 38 melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!